Halo kawan-kawan balik lagi dengan Yubi bareng Thomas lagi disini kali ini kita bakal nyobai di rum CGS i Oxygen OS di Realme 5 plus pertama kita masuk dulu ke mode recovery ya disini saya sudah anggap kalian dan install recovery ya kalau yang belum menginstal lihat aja di atas ada linknya saya taruh Oke sekarang sudah masuk TWR nya dulu cahayanya Oke kita ambil dulu otg ya karena data file-nya saya masukkan notg itu seluruh Hai dan yang pertama kali itu yang perlukan adalah nge-wife jadi ini data bakal kapu semua itu kamu nggak mau hapus silahkan di backup kita hapus semua data charger internal strong jangan ya itu misalnya walaupun disini internal strong nya ada kosong karena baru di-install web tadi Hai sekarang udah di-wipe kita balikkan lagi ke error baru kita klik install disini kita arahkan ke OTG Oke disini rumenya kan berupa image jadi kita ganti jadi install image dengan pengli yang di-liang di bawah itu tadi baru kita klik oksigen OS nya Hai bentar ya Oke disini kita tanda itu sistem image Hai ini mic nya untuk sistem ini lucek GSI jadi rum ini sebenarnya digunakan untuk semua HP HP dan sekarang kita bisa coba di realme 50 realme 50 realme 5 biasa ya Oke karena waktu install agak lama kita percepat aja kayak biasa akhirnya selesai juga tapi jangan langsung reboot ke sistem kita back dulu disini kita back lagi baru kita wipe tapi ini factory data baru kliknya apa tulis yes tulis pula ketik yes baru kita back disini baru bisa di reboot ke oke kayaknya lebih baik di cepatkan selamat menikmati 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 itu navigatornya bawah itu nyatu ya dan ini WP display nggak bisa nampak nah coba nyambungkan ke WP dulu oke dari tadi saya coba masih password dan nyambungkan ke WP sangat sulit dia kayak terpental padahal kalau kita lihat di apanya website eksternya booknya itu cuman tiga biji nggak ada book kayak gini oke kalau gitu saya akan coba lagi dan akan saya restart dan disini saya bener-bener jantungan sampai saya bongkar semua HPnya waktu di restart itu rupanya HPnya mati dan di cas itu nggak hidup dan masukkan ke dalam komputer juga nggak kedetek ya bikin jantungan sih sampai saya bongkar dan saya cabut berlinya baru hidup lagi ya ya kan ya yang kaget gitu bisa kayak gitu pertama kali install kalau nggak berhasil tiba-tiba di restart HPnya mati tanpa ada tanpa error gitu mati aja boleh ngitam ini player punya nggak hidup ya dan kalau nggak percaya ini kita coba ya kita tekan ini biar lebih nampak jelas ini WP dia bisa nggak ya kita coba nampak jantungan masih belum bisa reset terus Android itu nampaknya ya oke untuk aplikasi bawaannya kayak gini aja untuk phone nya lumayan masih Android 9 ini aplikasi bawaannya aja nggak ada kamera kameranya rupanya mesti di install sendiri mesti install gcam sendiri dan kita bakal coba udah matikan bukan di restart apakah bakal blank hitam juga oke kita coba hidupkan ya nggak ada respons sama sekali mesti kita cabut ininya sebenarnya ada caranya sih untuk ngerestart paksa di HP tapi karena tadi saya panik jadi saya cabuti semua nah HP nya bisa hidup lagi kayaknya ini kostum ROM nggak bakal saya review lebih lanjut lagi ya cukup stres sampai situ aja lah oke jangan ditutup dulu kita bakal ngasih tau sedikit aja ya kayak mana cara ngerestart track nya secara paksa jadi kalau mau restartnya ini HP ini pakai paksa itu tombol volume yang up dan down diturunkan bersamaan juga dengan tombol power aja tunggu berapa detik ya 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 ya